Eh, monster. Dia laki. Dia juga. Tunggal puter asal negeri Sakura, Kanta Suneyama dengan Sreikem 21.11 dan 21.9. Usai pertandingannya dengan Suneyama, pria yang akrab di Sapa Jojo ini melakukan sesi wawancara dengan pihak BWF terkait performanya di Denmark Open 2021 ini bersamaan dengan Anders Rasmussen dan Kim Abstrug. Nah, disinilah momen kocak terjadi nih Sobat BP. Lagi-lagi kekonyolan ini dilakukan oleh pemain Denmark. Well, kalian pasti penasaran kan? Seperti apa kejadiannya? So, simak aja ulasan berikut ini. Let's go! Pembulu tangkis tunggal putera Indonesia, Jonathan Christie, mendapatkan pujian loh dari pembulu tangkis asal Denmark, Anders Karup Rasmussen. Dalam pujiannya, Anders Rasmussen mengatakan kalau Jojo adalah seorang monster. Iya, monster ganteng. Pujian tersebut dilontarkan ketika tunggal putera ranking 7 dunia ini sedang diwawancara oleh media. Dalam video yang diunggah oleh akun resmi Instagram BWF ini, menampilkan tingkah kocak Rasmussen yang ikut bergabung sebentar pada saat Jojo sedang diwawancarai. Dalam video singkat berdurasi 1 menit itu, Rasmussen mengeluarkan celetukan yang memuji kehebatan Jojo. Dia mengibaratkan Jojo sebagai seorang monster di lapangan. Dia adalah monster. Dia punya kaki yang kuat, kata Anders Rasmussen. Jojo yang sedang menjelaskan tentang kinerjanya di Denmark Open 2021 ini pun, spontan tertawa dan membalas pujian pria Denmark tersebut. Pabulu tangkis kelahiran Jakarta ini juga membalas dengan mengatakan bahwa Rasmussen juga seorang monster di lapangan. Kamu juga, ucap Jojo sembari tertawa. Anders Rasmussen memang dikenal pelawak loh, Sobat BP. Aksi-aksi konyolnya sering terlihat ketika berhasil mengalahkan lawannya. Nih lihat aja, aksi joget bagi biduan Rasmussen ketika berhasil mengalahkan Liwang. Denmark memang memiliki keunikan tersendiri dalam dunia badminton nih, Sobat BP. Kalian pastinya sadarkan kalau pemain-pemain Denmark lah yang sering bertingkah konyol di lapangan. Selain aksi kocak Anders Rasmussen tadi, ada juga aksi Frederik Sogard di babak quarterfinal Thomas Cup kemarin. yang melakukan selebrasi kocak dengan menyundul raket. Belum lagi sang legenda Matthias Bowe yang sering melakukan selebrasi kocak dengan berjoget-joget ria setelah menumbangkan lawannya. Kalau gini sih, negara Denmark kita beri julukan aja ya, Sobat BP. Kita beri julukan negara pelawat.